Ada yang tak sempat Ini ceritanya Sinopsisnya gimana deh Sinopsisnya gimana Jadi ada mahasiswa dari seni tari ya Dari seni tari Bikin TA gitu Jadi si Umay itu pacaran sama si Sa sih Jadi si Premisnya emang bagus sih Ceritanya mereka ke Cirebon gitu kan Terus bikin Tugas akhir Emang Apa sih Ciri khas film Con footage namanya Con footage Emang Emang gitu Jadi memang Kamera yang jalan-jalan gitu Jadi yang memang Keramat 1 2012-2012 Yang waktu di Gunung Merapi itu Emang Dari awal udah jauh banget Dari keramat 1 Ya Terus pas lagi bikin Apa tugas akhir itu Ternyata ada kejadian-kejadian Misli sampai Akhirnya Ada temannya yang tersesat Di dunia arwah gitu ya Nah Gimana nih Menurut kamu filmnya Dari awal aku nonton Mungkin Yang keras-keras Apa namanya Filmnya itu apa Con footage Con footage Oh iya Con footage itu kayak gini ya Kayak yang Lagi bikin Kayak lagi yang di video Kayak memang film Dokumenter gitu Terus Ambil kelamaan sih Jadi terbiasa ya Ya terbiasa Ya awalnya pusing ya Pusing Kayak yang lagi orang Kayak mungkin cerita Kayak yang belum siap Film Malah mata kita Pusing yang ngejar Tapi dari segi cerita Gimana Ceritanya Buat aku yang baru nonton Film Con footage Tapi Bagus juga Semuanya bagus Gimana gitu Komentar Gimana Si ceritanya Mudah dicernakal Atau gimana Ada tekan tepinya Ya maksudnya Ini tuh Ini tuh Gak Gak Harus Berpikir Banyakan gitu Tapi buat aku Pribadi yang Memang film Con footage Apa itu ya Con footage ini Jadi Jujur aja Kalau misalnya memang Pusing kan Dan gak Gak cocok gitu Ngomong aja Gak suka Beri pek tamenya sih Kayak Yang Ya kayak direkam Sampai kamu gitu Ada kebunan-kebunan Kayak gitu Jadikan Jadikan Kalau misalnya Di keramat 1 Nyesuaiin dengan Zaman kan Di keramat 2 Ini tuh Nyesuaiin Ada kayak live Instagram Ada live Youtube Karena memang Si keramat 2 Ini kan Beginnya Udah Udah zaman sekarang Kan Terus Memang Disitu Ada Ada Spoiler Eh ada spoiler Ada Ada Kameo-kameo Keramat 1 Yang muncul lagi Gitu Kalau yang Kalau temen-temen Nonton Keramat 1 Pasti tau lah Aku sih gak nonton ya Iya Cuman ya Pas aku nonton Mas bilang Ini filmnya bakal gini Jadi takut jadi Oh Gini Jadi ngerti lah ya Oh jadi ngerti gitu Yang aku Yang aku sorotin mah Actingnya si Lutesa Farah Itu lah Kerennya dia Si Lutesa Farah itu Yang jadi si Ute itu Keren banget lah Pas kesurupan Ngomong bahasa Jawanya Yang real gitu ya Emang Emang keliatan Wah Bagus lah gitu Kataku tuh film tuh Kesannya kayak real gitu Ya Ya emang Emang tujuan film Makan gitu Enggak Supaya Sebisa mungkin Film Pound footage Orang tadi jadi percaya Bahwa ini Memang Dokumentar beneran Gitu Kayaknya apa Kayak Pound film Kayak lagi Bikin Berita gitu Iya 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 Jadi Jadi memang Itu actingnya Si Lutesa Farah itu Bagus lah itu Apa Totalitas banget Terus Si Sikiano Eh bodoh Bisa Si Sikiano Nggak bodoh Si Sikiano Si Sikiano yang 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 ngebuat film ini Jadi Jadinya terlalu Ngebosenin ya Tapi deh sebenarnya Kalau film Oralma Nggak Nggak bosan Emang dari menit awal Udah Dari main jelangkung Segala macem gitu kan Tapi Saya sangat menikmati Terus Kepun di awal Kurangnya apa Kurangnya apa Kepun di awal Saya bingung Ya Kepun di awal Si itu Si Keramat 2 ini Kalau menurut Penabat saya Ada beberapa Yang kurang Kayak Kayak Tanggung Gitu Kan kalau Keramat 1 itu Emang Para tokonya Memang Udah pada tersesat Semua dan Nggak bisa balik Nah sedangkan Si Keramat 2 ini Ini nya tuh Nggak kelima Nggak keumaha Nah itu Teknirin bahwa Yang kembali Ketubu Maura Itu Ruhnya si Suryani Suryani itu Ya Jadi si Maura Masih terdiksa Sabi Ya Ruh Taya Ada Perangat 3 Blackberry Iya Makanya kan Ada Blackberry kan Makanya Supaya ngejelasin Bahwa Toko-toko Keramat 1 Tadi muncul Kan Gitu Ada Pepi Sopi Sopi Pemeran Keramat 1 Itu Kalau dari sisi horor Oke lah cukup Oke lah Becahan komedinya Bagus lah Terus Teknik-teknik Pengambilan gambarnya Bagus lah Yang bikin kita Jadi percaya bahwa Itu tuh Bener-bener Film dokumentasi Real gitu Nyata Apalagi yang kejadian Yang waktu pas Ketawa-ketawa Kesedak itu Terus tiba-tiba Ada Ada Kejadian di belakang Sesuatu Nggak Nah terduga gitu Kan ketawa Lagi makan nasi goreng Kan Padahal itu sesuatu yang Nggak keduga Tapi Acting mereka Natural Gitu Natural Kayak Nggak dibuat-buat Senatural Merinding Merinding gue Merinding gue Iya Jadi Emang si Lutisa Farah Itu Bagus banget Aktingnya Dari mulanya Ngelapalin Mantra-mantra Bahasa Jawa Pas kesurupan Pas acting Jadi kesurupan Nenek-nenek Medok Ya bagus lah Padahal Si Lutisa Itu orang Kalau dari Namanya Makasah Karena orang Jawa Rating Nak Mbak Ratingnya Berapa Ratingnya Kalau Dari 10 Kerape 7 Ini Vilo Nya Kat Dibanding Nama Keramat 1 Ini Kata Aku kurang Mungkin aku bukan Pengamat Film Tapi Aku juga Bukan Pengamat Film Cuman Aku Pernah Nonton Keramat 1 Jadi Aku Bisa Ngebanding Mungkin Karena Memang Perbedaan Zaman Kali Ya Kalau Keramat 1 Kalau Keramat 1 Kalau Keramat 1 1 Itu Apa Ya Mirip Keramat 2 Cuman Ceritanya Lebih Gelap Endingnya Pun Gelap Ngeri Endingnya Ini pun Keramat 2 Keramat 2 Endingnya Sama Ngeri Kan Si Maura Ketukeri Itu Kan Tapi Gak Gimana Jadi Aku Kayak Ada Sesuatu Yang Tanggung Yang Gak Gak Bisa Aku Jelasin Aku Bisa Ngomong Gini Karena Aku Nonton Drama Satunya Ya Ya Pokoknya Buat Teman Teman Yang Menonton Drama Itu rating Dari Kita Lalu Videonya Sampai Segitu Aja Dulu Kita Lihat Pajar Sampai Ketemu Di Review Film Selanjutnya Dan Lupa Comment Subscribe Like Sampai 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 Terima kasih.